Keluarga Muin Zahri, pemilik rekening yang uangnya dikuras oleh tukang becak di Surabaya, berencana menggugat pihak bank secara perdata. Keluarga juga akan melaporkan dugaan perbuatan pidana teller bank tersebut yang memproses penarikan uang sejumlah Rp320 juta tanpa sepengetahuan pemilik rekening yang sebenarnya. Hal ini disampaikan oleh Dewi Mahdalia Putra II sekaligus kuasa hukum Muin Zahri dalam kasus ini ketika dihubungi Senin 23 Januari 2023. Ia menyayangkan kasus tersebut terjadi pada sebuah bank swasta yang cukup terkenal. Berdasarkan materi dakwaan yang dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surabaya, ada Rp320 juta uang milik Muin yang dikuras Setu dan Tolha. Keduanya kini diadili di Pengadilan Negeri Surabaya. Menurut Dewi, Tolha adalah salah satu penghuni rumah kos milik ayahnya di Jalan Semarang, Surabaya. Pada hari kejadian, ayahnya sadar saat membuka dompet kartu ATM-nya tidak ada, termasuk juga KTP. Buku tabungan saat dicari di lemari juga tidak ada. Setelah tahu kartu ATM dan buku tabungannya hilang, Muin pun pergi ke bank terdekat di rumahnya. Pihak bank saat itu menginformasikan telah terjadi transaksi penarikan besar-besaran dari rekeningnya di kantor bank cabang Jalan Indrapura, Surabaya. Berdasarkan informasi tersebut, Muin langsung pergi ke kantor bank cabang Jalan Indrapura untuk memastikan kebenarannya, kemudian ia melaporkannya ke polisi. Menurut Dewi, kejadian tersebut sangatlah cepat. Sejak kartu ATM dicuri, sampai laporan penarikan uang hanya sekitar 15 hingga 20 menit saja. Dewi mengaku tidak tahu bagaimana Tolha bisa mengetahui nomor pin ATM milik ayahnya. Berdasarkan materi dakwaan yang disusun oleh jaksa, Tolha memanfaatkan jasa seorang tukang becak bernama Setu untuk menarik hampir seluruh uang Muin dari rekening. Setu dan Tolha bukanlah teman dekat, keduanya baru kenal beberapa saat. Tolha diketahui memilih Setu karena tubuh dan wajahnya hampir sama dengan pemilik rekening Muin Zahri. Kepada Setu, Tolha beralasan dan membucuk serta meminta tolong untuk mencairkan uang milik ayahnya yang sedang sakit. Berhasil menarik uang ratusan juta dari rekening Muin, Setu diberi uang 5 juta rupiah sebagai ucapan terima kasih. Tolha dan Setu didakwa melanggar pasal 363 KUHP tentang pencurian.